Yang saya lihat di daerah Kesamben ini ya, kota kecil yang penuh kenangan ini Ini masih belum banyak yang memakai sepeda listrik Mungkin juga masih banyak yang belum paham tentang sepeda listrik Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku masih di kota Blitar Tepatnya di Kesamben, kota kecamatan, kota kecil yang penuh kenangan Apalagi di terminalnya Oke teman-teman, hari ini aku memberikan informasi kepada warga Kesamben dan sekitarnya Brongkos dan sekitarnya ya Kesamben ke utara, Kesamben ke selatan, Kesamben ke timur Jadi disini sudah ada toko sepeda listrik dan motor listrik Ya itu namanya, apa ya tadi ya lupa aku Anggles Ebike Anggles Ebike Tepatnya di Jalan Raya Kesamben, samping Bank BRI Unit Kesamben Jadi teman-teman disini sudah banyak pilihannya Yaitu dari produk Pacific, Exotic dan Agatos Dan disini juga disediakan yaitu motor listrik Sprinter Pacific, Sprinter Prime Dengan dinamonya 1200W Nah gini ya teman-teman Untuk wilayah Kesamben itu kan Masih banyak yang rata Ya itu masih cocok lah untuk yang sekitar sepeda listrik 500W Nah contoh-contohnya seperti misalnya Veloz, Luxor Nah itu masuklah ya tanjaan 35 derajat itu bisa Nah untuk jarak tempuhnya teman-teman ini ya Untuk khusus warga Kesamben dan sekitarnya Jarak tempuh sepeda listrik itu disesuaikan kondisi alam dan muatan Jadi disesuaikan jalannya itu rata atau apa ada tanjaannya Terus ada bebannya enggak saat memakai Misalnya bebannya berapa Jalannya siang atau malam Untuk teman-teman yang belum begitu paham tentang sepeda listrik Ya ketika beli tanyain untuk servisnya gimana Spare padnya gimana Jadi kalau yang saya lihat di English Abik ini Di Kesamben ini sudah ada teknisinya Dia juga sudah menyediakan Spare pad Oh ya saya ucapkan terima kasih kepada ownernya Yaitu Bapak Bunawan Nah terima kasih kepada Bapak Bunawan Sudah mengizinkan saya mengambil video dan mereview Nah ini teman-teman Jadi kalau disini Kalau yang saya lihat itu ada juga Ini Maximus Jadi Roda 3 Maximus Ini sudah pernah saya review Disini juga ada Kemudian ada juga Ektrak Macem-macem Dan untuk apa itu namanya Sprinter Prime ini banyak pilihannya Ada Endok Bebek Warnanya ini maksudnya Ada Hitam Terus ada Kelawu Ketek Terus ada Groza Ada Veloz Revolver Pro Syncros Itu lengkap Pokoknya banyak pilihan Dan semua itu Minimal ya 500W Baterainya 48V 12A Untuk kondisi Samben Sudah mumpuni Sudah cocok Tapi kalau tanjaannya agak tinggi Saya tidak menjamin Kalau wilayah Samben Teman-teman mau mencari Motor listriknya Kalau motor listriknya Bersurat-surat Nah itu Minimal ya itu dah 1200W Dinamo-nya Misalnya Sprinter Prime ini sudah cocok lah Ini dipakai Samben ke utara Nyawangan Sudah Nyampe itu Nyawangan Karena saya sudah mencoba Pernah tes Yuin Vli saya itu Itu malah cuma 1000W Naik sampai Di bedengan sana Seperti ini loh Contoh-contohnya ya Jadi Disini banyak pilihannya Seperti ini Banyak Pilihan Terus ini semua Masih terbungkus plastik ya Teman-teman Belum Dibuka Ada Tes drapnya Disini disiakan Atau enggak Itu saya tidak tahu Karena tadi Tidak bertemu dengan Ownernya Untuk teman-teman Yang belum paham Itu saya Sarankan Ketika mau Memakai sepeda listrik Dibaca dulu Buku panduannya Karena Yang saya lihat Yang saya lihat Di daerah Kesamben ini ya Kota kecil Yang penuh kenangan ini Ini masih belum banyak Yang memakai Sepeda listrik Mungkin juga Masih banyak Yang belum paham Tentang sepeda listrik Contohnya Cara mengecas Sepeda listrik Itu ada aturannya Jangan misalnya Lexus Eh apa Lexus Veloz Veloz itu Ngecasnya bagaimana Misalnya 4 jam Penuhnya dari nol Seperti itu Dan kalau bisa Jangan sampai habis ya Teman-teman Misalnya masih Dua balok Itu cepat Dicas lagi Misalnya habis dipakai Ke pasar Kesamben Atau ke bronkos Cepat di pulang Langsung Dicas lagi Nah saya Kasih contoh Untuk Ekstrak Ekstrak ini Jarak tempuhnya Yaitu 40 km Kecepatannya 45 km Dan itu Memakai speed 3 Jadi kalau teman-teman Menggunakan speed 1 Itu bisa menempuh Seperti itu Kalau Memakai Sering memakai speed 3 Berarti Tidak nyampe Karena kalau speed 3 Itu lebih kenceng lagi Teman-teman Ada Skeleton Ventura Synchros Terus Maximus Banyak Ada Ventura juga Nah itu teman-teman Informasinya Untuk warga Kesamben Dan sekitarnya Ternyata disini Sudah ada Yang menyediakan Sepedah listrik Toko Sepedah listrik Dan motor listrik Plus teknisi Dan Seperpatnya Nah Dari merek Pacific Terus Katos Exotic Nah ini teman-teman Sekarang Saya informasikan lagi Kalau sepeda listrik Seperti ini Saat hujan itu aman Asalkan Misalkan banjir Itu 20 cm Jangan sampai Mengenai Air itu Mengenai kontrol Kontrolnya Di bawah Jok belakang Ya Itu Itu yang paling bahaya Dan Kalau kena air hujan Cepat disiram Dengan Bodinya ya Maksudnya Disiram dengan Air keran Itu biar tidak Tayengeng Kalau orang kesambing Kan ngerti tayengeng Terus Untuk Ban Itu juga Pengaruh Jangan sampai Agak kempos Itu juga Berat nanti Cepat boros Di baterai Seperti itu Dan saya ingatkan Untuk sepeda listrik Ya teman-teman Jangan digunakan Untuk anak Di bawah Usia 12 tahun Terus Berjalan Berjalanlah Dipakai Memakai helm Patuhi peraturan Lalu lintas Jangan belok Sembarangan Jangan saat Mengonsumsi Ubat-ubatan Ataupun Alkohol Patuhi peraturan Lalu lintas Itu contohnya Lampu merah Berhenti Walaupun Itu Sepeda listrik Terus Kalau motor listrik Yang jenis Sprinter itu Memakai STN Itu harus lengkap Ada SIM Ada bla bla Seperti itulah Dan Teman-teman Bisa mengurus Sendiri Ataupun Istilahnya Beli on the road Atau off the road On the road Itu sama STN Kalau off the road Mengurus Sendiri Teman-teman Kalau tadi Tidak sempat Nanya aku Kalau di English Ebik ini Gimana Saya tidak paham Saya tadi Tidaknya nanya Jadi Kalau teman-teman Misalnya Membeli Sierra Nah Sierra ini kan Roda 3 Ini Ini tipe sepeda Pokoknya Roda 3 Misalnya Sierra Ventura Dan Maximus Itu Roda 3 Tidak pakai Suat-suat Tipe sepeda Itu apa Bang Tipe sepeda Itu yang memakai Gayo Dan gayo ini Kalau yang memakai Namanya Pedal asis Itu ringan Di gayo ringan Tapi kalau yang Tidak memakai Pedal asis Di gayo Berat Nah itu Hanya untuk Seperti hiasan Saja loh Menurut saya Yang penting Pakai ini Ngong 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 Nah Dan tidak ada Suaranya Teman-teman Dulu itu Ada yang bertanya Suaranya bagaimana Bang Kalau motor Listrik Gendaran listrik Tidak ada Suaranya Kecuali yang Misalnya Ini pakai Gojek Itu apa Itu Ada suara Nging Cuman gitu Suaranya Nah itu ya Teman-teman Jadi informasinya Di English Ibik ini Banyak pilihan Dari produk Pacific Exotic Agastos Ada sepeda Listrik Ada motor Listrik Ada sepeda Listrik Dari beberapa Tipe Yang tadi Yang kalau Yang saya lihat Itu Harganya Kisaran 4 juta Lebih Di bawah 5 juta Nah Untuk motor Listriknya Itu Di bawah 10 juta Di atas 7 juta Itu ya Terus ada Yang rudat 3 Itu ya Kisaran 10 juta Malan Ya karena Gede Agak gedean Oke Itu informasinya Semoga teman-teman Di wilayah Kesambin Dan sekitarnya Paham Memahami Karena saat ini Sudah Jamannya Harus berubah Menggunakan Sepeda Listrik Motor Listrik Untuk Penghematan Kalau saya Sudah merasakan Ada 3 tahunan Ya Pokoknya Mulai ada Yuinfly GT2 Itu saya Sudah memakai Sampai sekarang Polta 401 Nah Itu dipakai kerja Kalau sepeda listrik Itu hanya Belanja ke pasar Di bubuk Nganter ngaji Seperti Belanja ke Mana ke Tetangga Itu ya teman-teman Semoga Beneran Saya masih Di belitar Di kota Patria Kutokang Kaventar Jadi Kota Patria Kutokang Kaventar Kota kecil Yang Penuh Kenangan Di Kesamben Kecamatan Kesamben Dan Ya Saya dari Gokoniti Kutokang 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 Kutokang